Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA 15 resmi ditutup oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Stadion Harapan Bangsa Longraya Banda Aceh Kamis 11 Mei 2017. Dalam penutupan gelaran akbar yang berlangsung sejak tanggal 6 hingga 11 Mei tersebut, dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono, Ketua KTNA Pusat Winarno Thohir dan pejabat terkait lainnya. Secara keseluruhannya, kita dapat mengambil sahipati bahawa PENAS ini berlangsung sukses dan damai. Aman dan damai. Ini adalah tidak lain yang kita lakukan. Oleh kerana kesederaman, kesergaman dan kekotorongan kita semua yang hadir, para undangan dari seluruh provinsi, di seluruh Republik Indonesia yang datang, kita bersatu padu untuk menyerteskan PENAS yang luar-luarnya adalah hajat. Kediatan pekat nasional, petani narayan ke-15 tahun 2017, dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengapresiasi PENAS KTNA 15 di Banda Aceh yang berlangsung sukses. Diharapkan melalui PENAS, tak hanya sektor pertanian yang meningkat, namun juga sisi perekonomian para nelayan di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Ketua KTNA Pusat juga menyerahkan dua voucher hand tractor kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang terpilih sebagai provinsi pemenang juara umum. Tim TV Tani melaporkan.